selamat menikmati ini berarti ulah jadi-jadian iya benar mungkin jin atau yang apa jangan digunuh sudah berarti jin lu gak hilang sih jangan usah dikerja kemudian az-zikruthani zikir yang kedua yaitu jadi Habib Umar ini hadirin setelah berta'awud dengan makhluk Allah secara khusus yaitu syaitonir rojin kemudian yang kedua Habib Umar berta'awud dengan ta'awud secara umum a'udhu bi kalimatillah hitam mati min syarrima kalak dari kejahatan makhluknya bukan hanya syaitan tapi semua makhluknya yang jahat beliau melindung dari itu semuanya makanya membaca a'udhu bi kalimatillah hitam mati min syarrima kalak kalal imam nawawi fi syarhi sahihi muslim berkata imam nawawi di dalam kitab syarah sahih muslim wa'amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatillah hitam mat kata beliau ada pun perkataan Nabi Muhammad sabda Rasulullah a'udhu bi kalimatillah hitam mati ya Allah aku berlindung kepada Allah a'udhu aku berlindung bukan kepada Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah a'udhu bi kalimatillah hitam mati aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna a'udhu bi kalimatillah hitam mati min syarrima dari kejahatan makhluk-makhluk bukan hanya setan, semuanya makanya kalau dikir ini dibaca hadirin, bukan setan yang kita minta perlindungan saja tapi kalau jengking, ular sengatan, hewan apapun insyaallah akan dilindungi oleh Allah subhanahu apa itu kalimat al-kalimat utamat atau kalimat utamat, kalimat yang sempurna itu apa waqala ba'dul ulama ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan kata sebagian ulama yang namanya kalimat utamat, kalimat yang sempurna adalah kalimat yang membawa manfaat, yang sempurna, yang menyembuhkan yang menyembuhkan dari apa yang kita minta perlindungan darinya panjang dengan minta perlindungan dari apapun akan dikasih panjang dengan minta perlindungan dari hewan, dari makhluk, dari jin, dari manusia akan diberi perlindungan Allah subhanahu ada lagi yang mengatakan yang dimaksud yang dimaksud dengan kitab yang 4 ada lagi yang mengatakan semua yang Allah sampaikan, yang Allah ucapkan kepada para nabinya, para malaikatnya, semua itulah kalimat kalimat Allah yang sempurna orang yang baca pikir ini insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh kejahatan makhluknya Allahumma amin ya rabbal diriwayatkan 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 dalam kitab sahih muslim kitab hadis muatok punya imam malik kemudian kitab hadisnya tirmidhi tiga dan masih lagi ada yang banyak nyeriwayatkan apa ankhawlah binti hakim radiyallahu anha khalat dari sahabiah sahabat perempuan Rasulullah namanya khaulah namanya siapa khaulah binti hakim semoga Allah meriduinya beliau berkata sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul beliau bersabda man nazala man zilan thumma kala a'udhu bi kalimat illa hitam mati min syar khalat lam yaturhu syaih hatta yartahil min man zil hithali kata Rasulullah barang siapa yang singgah di satu tempat barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian membaca a'udhu bi kalimat illa hitam mati min syar rima khalat dibaca maka tidak ada yang akan bisa mencelakainya tidak ada yang bisa membuat dirinya bahaya sampai dia keluar dari rumahnya dimanapun tempatnya makanya saya pernah beberapa kali mengajarkan kalau kita mau bunuh kelabang mau bunuh ular mau bunuh kalajengking jangan lupa baca dibaca dibunuh dibunuh jangan gak dibunuh ular itu dibunuh kalau gak dibunuh malah nanti dibuang melas dibuang melas bisa saja nanti dia akan masuk lagi dibaca dibaca dibunuh ini yang diudak melakui esim bengkok kalau diudak terus melakui lurus terus hilang berarti duduk ular temenan apa ular ular dumu ini berarti ular jadi-jadian mungkin jin jangan digunuh berarti jin gak hilang jangan jadi jadi kita baca dimanapun baca dimanapun di tempat yang angker di tempat yang singit di tempat yang banyak binatang buasnya di tempat baca di rumah siapapun di tempat manapun baca itu insyaallah selamat insyaallah selamat makanya jangan kita apa ya alhamdulillah Allah berikan kita senjata yang seperti ini jadi dalam menghadapi kehidupan fede dalam menghadapi kehidupan makhluk yang berbahaya apapun yang akan mencelakakan kita baca kalimat ini insyaallah selamat sebab anak penjahat bentuknya menungsa baca jangan gak baca baca insyaallah selamat kejahatan apapun khulak ini makhluk manusia juga jin manusia hewan semuanya yang akan mencelakai akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih